Hai, aku mulai kariraku sebagai ilustrator mulai dengan proyek yang paling kiri dengan Aska Cobuser, keluarganya Deddy Cobuser. Itu adalah proyek pertama aku dimana aku pertama kali mendapatkan, bisa dibilang, uang tunai dengan besar, angka yang lumayan besar. Waktu itu aku langsung dikontak dengan timnya Deddy Cobuser. Karena waktu itu kalau gak salah, tim Aska baru ngerasain perceraian dari Deddy Cobuser dan istrinya, dan ingin buat buku, lalu lanjut ke Raditya Deddyka yang tiba-tiba dari buku Deddy Cobuser tadi, tim Radit ngontak aku buat nge-cover semua bukunya Radit dan kebetulan aku fansnya dari Raditya Deddyka, jadi aku seneng banget ngajian proyek ini, dimana covernya semua diubah dengan style-ku. Nah dua proyek itu aku dapat dari sini, ini adalah kali pertama aku ngerasain pameran dan terjun langsung ke dunia ilustrasi. Waktu itu aku masih kuliah di tahun, aku lupa, waktu itu aku masih kuliah, dan jadi ini pameran pertama dengan teman-teman dimana aku dimentorin, diajarin langsung gimana caranya jadi ilustrator. Nah setelah pameran tadi dan job tadi aku langsung pindah, langsung masuk ke kantor. By the way kuliah aku gak selesai, jadi aku langsung masuk ke kantor, aku masuk ke Cosmic, dan sempet magang juga di Cuki, kalau kalian tahu punya Fas Zameyong. Ya jadi aku sempet kerja, ngerjain komik Indonesia, komik lokal. Disitu aku belajar banyak, nah disitu aku belajar banyak banget tentang apa itu style branding, gimana cara nge-branding diri sendiri, itu yang gak aku dapat di pelajaran kuliah dan lain-lain. Jadi aku belajar di dunia secara asli dan ini style yang mulai aku kembangin. Jadi aku tuh demen warna, demen karakter desain, jadi aku kembangin dalam semua. Nah itu ada NFT Karaburu kalau kalian tahu di tahun kemarin aku bikin, aku salah satu kreatornya di NFT Karaburu yang lumayan salah satu NFT nomor satu di Asia tahun kemarin. Nah ini tuh ada Ghostival juga yang aku baru bikin, baru bikin dan sempet pameran juga kemarin di Snake City. Nah ini beberapa karya aku dari IP yang aku buat, beberapa brand jadi ngelirik ke aku lah, dan ada Tei Bottle Soso dengan tema Papua. Ada Draft Beer, Kopi Kenangan dengan Karaburu, Janji Jiwa dan lain-lain gitu. Jadi dari IP ngerambat lagi ke brand, jadi awalnya aku bikin IP dulu. Nah brand ini ada juga dari Asus, itu collab Asus edisi Asus XWD Willy. Ada eksekutif dan ini ada di kontak sama Disney, aku collab sama Ant-Man dan Guardian of the Galaxy kalau kalian tahu. Jadi khusus buat di Indonesia itu artworknya pakai artworkku. Dan ada Samsung. Thank you. Nah ini lanjut di tahun berapa pas film Milimamed keluar, Koernes sempet ngontak aku buat dibikinin artwork. Dengan styleku, abis itu mereka ada acara gitu bicara di kampus, aku diajak buat jadi salah satu pembicaranya. Lumayan, agak aneh sih. Isinya pemain film semua tapi tiba-tiba ada aku. Nah setelah itu lanjut lagi kayak karakter hantuku tadi, Ghost. Dimulai sebenarnya, nah ini karakter yang baru aku bikin. Sebenarnya karakternya nggak baru, udah dari 2019. Cuman baru dikembangin lagi di tahun pas covid sampai sekarang sih. Nah ini ada 11 hantu lokal yang ada namanya semua masing-masing. Nah ini sebenarnya terinspirasinya tentu dari hantu asli. Karena kalau kalian tahu kan di luar udah ada hantu Jepang sebutannya yokai, hantu barat, ada vampir dan lain-lain. Nah aku berasa di Indonesia belum ada. Nah aku coba kembangin. Sebenarnya dari rasa takutku sih, aku tuh takut banget sama yang namanya hantu. Nah aku coba, ini dia. Dari rasa takutku itu aku coba mau ngembangin gimana rasanya jadi sesuatu tuh jadi karya. Dibandingin cuman takut doang gitu. Intinya ada 11 karakter, ada begu ganjang. Karena ini konsep karakternya jadi kayak ada pocong, bujo, buto ijo, ada susternya esot, ada uwo. Dari gender uwo. Semua karakterku itu dari hantu yang ada. Mungkin yang pernah liat, aku sih amit-amit ya. Jadi aku coba ngegambarin dari apa yang aku rasain. Jadi konsepnya tuh semua karakter hantu ini, aku masukin sifat manusia kesitu kayak uwo. Uwo itu kan besar berbulu. Nah aku bikinnya tuh karakternya dia tuh pemalu. Jadi walaupun besar atau nampak banget tapi dia tuh pemalu. Terus ada kayak rangda. Biasa orang taunya kan leak. Kalau ini aku bawanya rangda. Rangda itu kayak ceweknya. Rangda itu artinya janda. Gitu deh ratunya. Nah itu ada wewe dengan anak-anak kecil yang di tengah-tengah aku gambar. Jadi kayak wewe yang lagi ngelindungin anak kecil yang gak dijaga sama orang tuanya. Terus ada kuyang sebelah kiri dan wunti yang bentuknya air mata itu. Yang nangis happy apapun perasaannya dia pasti tetep ngeluarin air matanya. Gitu. Nah ini, ini salah satu artworkku tentang hantu. Jadi aku mau karya hantuku tuh bisa dinikmati dengan banyak orang. Karena aku ngerasain aku tuh takut hantu. Tapi aku penasaran. Jadi aku selalu mau nonton hantu dan lain-lain. Tapi kayak rumah experience hantu aku juga gak bisa nikmatin. Jadi aku bikin ini yang dimana orang bisa tetep nikmatin hantu walaupun dia takut. Nah ini salah satu pameran ghostivalnya kemarin di Senayan City. Nah itu ada maskotnya. Kita ada bikin empat maskot. Ada pocong, genderwo, wunti, ama buto ijo. Nah itu pamerannya di Senayan City. Aku kolaborasi dengan Museum of Toys. Ini kayak pameran experience pertama dimana rumah hantu itu. Tapi yang dalamnya itu lucu, imut. Jadi dimana pameran ini targetnya itu buat anak-anak. Buat family friendly. Nah ini beberapa merchandise-nya. Ada boneka, ada pelasi, ada tas, ada sendal. Kita collab sama brand-brand lokal. Jadi aku awalnya lumayan skeptis. Ada gak orang yang mau beli gantungan pocong gitu. Dan lain-lain merchandise. Dan akhirnya di luar expect banyak banget yang mau collab sama kita. Dan merchandise kita habis gitu. Nah dan ini beberapa wahana experience-nya. Yang biasa kalau rumah hantu kan penuh jumpscare, nakutin dan lain-lain. Gelap. Nah aku bikin dengan full color, dengan style gue. Jadi kalian kayak masuk ke dalam wahana rumah hantu karakter ghost gue. Thank you. Ubar rasa takut jadi karya. Jadi intinya. Jadi intinya gini sih. Kayak kalau kalian rasain sesuatu apa gitu. Kayak aku kan rasain takut. Aku coba buat jadi karya. Daripada aku cuman parnoan sendiri gitu. Aku mau nikmatin apa yang aku takuti gitu. So we birthday then. Makasam. So weh